Adalah waktu hari Selasa ya, Selasa MZ itu datang bersama salah satu staffnya Untuk makhluk kosmetik ke kami, karena beliau cerita kalau misalkan salah satu partik yang lain sudah tidak kasih barang Dan beliau sudah tidak bisa menjual lagi lah produk, artinya dia mau ngambil produk dari pabrik kami di PT Skirso Kosmetik Industri Lalu setelah singkat cerita lah ya, mau keluar kesana kesini, terus dia menawarkan RA sebagai ambasador untuk pabrik Karena kami juga lagi mencari sosok untuk bisa mewakili ya dari pabrik kami Lalu ditawarilah RA, pada saat itu kita belum bilang oke, saya bilang mati deh coba saya ngobrol dulu sama tim saya Lalu hari Kamis itu MZ datang lagi, dia bawa investor ke parti untuk makhluk kosmetik tadi ya, membicarakan makhluk kosmetik tadi Lalu tapi gak ketemu sama saya, kebetulan ketemu sama suami saya Terus hari Sabtu, itu posisinya tanggal 30 ya, 30 April, itu waktu saya mau Baksos ke Garut MZ itu telpon, telpon saya gitu, jadi pada saat telpon itu, bu ini RA sudah mau nih bu, sudah oke katanya Kalau ibu mau, ibu DP deh sekarang, nah posisinya kan pada saat itu sudah ini ya, sudah libur ya, lebaran ya 30 April kan Jadi deal di angka 1,2M untuk 3 bulan, kalau oke ibu transfer DP katanya Artinya kan 50%nya, saya bilang gak bisa kayaknya kalau misalkan pakai Mbanking Mungkin saya DP dulu sebagai tangga jadi, saya bilang, makanya saya transfer lah disitu 150 juta gitu Tapi ya MZ itu minta cepat-cepat gitu, jadi tanpa memberikan waktu kita berpikir panjang gitu ya Jadi disana MZ ini minta transfer ke atas nama, nanti saya bisa memperlihatkan gitu ya, ke atas nama, siapa namanya? Sarah ya? Namanya, nanti saya sebutkan ini Kata sama salah satu itu, dia bilang Jadi dia memberikan nomor reketing dekatnya mungkin, jadi disana kita transfer, ibu transfer senilai 150 juta Nah beberapa saat kemudian, ibu diskusi tuh sama tim, nah kata tim di hall, akhirnya kita minta refund Nah dikala refundnya lah yang bermasalah, sampai detik ini Jadi ternyata yang saya transfer itu bukan dari manajemennya RA, ternyata adalah temen dari MZ yang sedang berpergian pada hari itu Gitu ceritanya, jadi kata ibu itu bukan manajemennya RA, ibu transfer ke temennya dia yang lagi pergi tuh pada saat hari itu Aduh, saya udah gak enak hati kan, saya langsung WA lagi Mbak, bisa gak di refund aja? Saya nge-test sih sebenernya waktu itu Bisa gak di refund nanti pulang saya liburan, nanti saya transfer semuanya Saya bilang gitu, oh ternyata dari situ mulailah masalah yang over limit lah, yang dia pingsan Dia masuk rumah sakit, harus operasi, yang kita dikirim remote lah, apa segala macem pokoknya Jadi kalau saya bilang, kok ribet banget ya ini, saya udah WA sih secara baik-baik Saya bilang, mbak jangan sampai saya nanti speak up loh, saya bilang gitu Kita kan pengennya menyelesaikan ini secara keteluargaan, secara baik-baik Kan kita terkenal juga baik-baik, tapi ya dari situ dia, ibu nanti saya laporin Polga loh, ibu ini loh Jadi banyak sih ada buktinya, semua ada Jadi maksud press form hari ini itu, ibu mengklarifikasi Berkait dengan, kuatir yang kita kuatirkan, berita-berita yang gak nyambung ya Jadi berita-berita yang gak nyambung, makanya hari ini ibu Rizkyananda Mengklarifikasi permasalahan yang ada dari MZ ke ibu Rizky, itu mungkin untuk hari ini gitu ya Ke Rizky, tapi udah ada konfirmasi belum ke RA sendiri, apakah benar dia ada terlibat untuk bekerja sama dengan MZ sendiri itu? Tadi kan bawa-bawa namanya Rizky Jadi pas transfer, dan dia tidak mengembalikan itu, saya mencoba untuk Tim Markom Saya mencoba menghubungi Tim Markom untuk menghubungi RA gitu kan Ternyata dari RA itu ada voice note-nya di saya gitu kan, tidak ada hubungan apa-apa tuh Jadi MZ ini tidak menghubungi RA untuk menjadi brand ambasadornya dari PT Skin Soul Cosmetic Industry Jadi tidak spesial uang pun diterima oleh RA, seperti itu Jadi artinya kan, ini apa gitu kan, jadi ini uangnya kemana gitu Dan, oh berarti saya, padahal ada WA-nya RA tuh ada, nanti saya bisa lihat kan disini Ini chat dari RA Tahan ya Kak Nah disini kan ada ya, jumlahnya ada, terus transfer aja kesini Ini kalau memang serius dia bilang, jadi pada saat itu ya saya percaya Kalau misalkan dari pihak RA dan ini yang saya transfer, tunggu saya tutupin Ketutupin ya Ini jumlahnya saya dua kali transfer, yang pertama itu di 100 juta Di 100 juta, yang pertama Buang lagi transfer? Ya, terus yang kedua nya ini, pakai bank lain itu di 50 juta Oke Udah ya? Ya Jadi saya sudah konfirmasi ternyata, uang yang saya transfer itu tidak 1 sen pun diterima oleh pihak RA Itulah, kenapa saya mengejar terus pihak MZ gitu kan, untuk mengembalikan uang ini Karena, terus saya dengar ada masalah yang lain, makanya waduh gimana nih gitu kan Makanya saya harus pick up deh, baru sempet hari ini sih ngomongnya Kak, ini kan bicara transfer uang ini kok kakak bisa sih langsung saat dia hapus kakak minta DP atau pembayaran Langsung percaya, apa yang ini, ini Sebelumnya kan MZ juga sudah datang ke kantor ya Nah, datang ke kantor juga untuk bekerja sama ya Kita juga, semuanya yang berbiasa seperti kita positive thinking lah ya Kita nggak tahu perbuatan mereka atau apa ya Waktu dalam perjalanan yang tadi diceritakan Ibu Rizky bahwa Di dalam perjalanan itu seperti di buru-buru Ya, kami dalam mau baksos juga hari itu di buru-buru Akhirnya tertransfer, ditransfer Karena wanya harus hari ini nih ya, biasa lah Orang minta transfer ya, buru-buru Nah, setelah itu kami juga koordinasi lagi dengan tim Tim memberikan saran supaya di refund Jadi, apa ya disebutnya ya Karena terburu-buru ini, bukan karena mungkin Karena siapa sih yang mau langsung transfer nggak mungkin lah ya Tapi, karena kita juga pingin mungkin dia punya jalur atau apa Ya, kita juga mau dong Siapa sih yang nggak mau ya, kita bisnis ya Nah, akhirnya kita transfer, mungkin itu Tapi, sebelumnya mungkin kenal sosok MZ nggak ada hubungan bisnis apa sih, Buna? Dari mana? Jadi gini, 4 tahun yang lalu MZ itu datang ke pabrik kami Bersama Lukman ya, waktu itu Untuk memakulkan kosmetik Cuman, kenapa sama saya dan suami tidak di follow up lagi Itu saya dengar dari pabrik A, B, C yang lain Pindah-pindah pabrik Udah gitu, masalah pembayarannya juga nggak bagus Jadi, ya sudah lah, kita nggak mau melanjutkan hubungan bisnis itu Jadi, lepas dari hal MZ yang gimana, kita nggak ikut campur ya Tapi, pada waktu 4 tahun yang lalu itu memang tidak di follow up sama kita Jadi, ya kalau memang oke, dia bawa trak ya Kalau dia nggak jalan, ya kita nggak usah kontrak Akhirnya, trakir datang lagi pas mau lebaran Hari Senin, pas mau lebaran Nanti sebelumnya udah tau pek record-nya ya Pak? Sudah sih Ya, kalau diberita-berita mungkin banyak lah ya Tapi, kalau bagaimana seseorang MZ itu Cuman ya, waktu kemarin itu, waktu hari Sabtu itu memang diburu-buru Jadi, kalau misalkan saya nggak ambil, ini mau kontrak kok sama produk pasmetik lain Jadi, saya kan waktu itu, aduh ini susah juga nih ngejar RR kan Jadi, kalau misalkan saya transfer sekarang, tanda jadi, nanti saya nggak dapat kan Istilahnya seperti itu Jadi, yaudah lah, nggak apa-apa, saya transfer aja dulu Saya bilang gitu kan Cuman ya, tahunya Dan, kita juga nggak berpikir negatif, akan terjadi di sini siapa sih Mungkin semua juga berpikirnya positif aja ya Gimana seorang MZ, bagaimana Yang kita juga nggak, nggak ini ya Apalagi dia mau berbisnis Setelah lebaran ini, timnya investor itu mau berbisnis bersama kita Tentunya kita yakin bahwa mereka mau ini Nah, cuman masalahnya di buru-buru ini, kita memang di luar kendali juga sih Mas Sophie Kak Rizky, sempat open apa ya, pengaduan ya? Buka posko pengaduan atau seperti apa sih? Buka posko pengaduan Masalahnya gitu kan Oh, ternyata masalahnya uang juga gitu Jadi, sebelumnya kita nggak tahu ada permasalahan orang lain, nggak tahu Kita tahunya di berita Tahunya berita juga kan Dari berita juga bahwa ternyata, selain dari pihak kita ada permasalahan dengan pihak lain Jadi, secara dia tahu punya masalah kita juga nggak tahu Tahunya ya, berita sudah ada di Instagram, di media-media sosial dan lain-lainnya Di situ kita tahunya juga ada permasalahan dengan orang lain Berarti total yang udah dikembalikan berapa Kak? Kan tadi dia sempat nulas juga pas minta di refund gitu Iya, pertama sih gini, waktu saya tuh bilang kalau misalkan kamu nggak mau refund Nanti kita akan mempermasalahkan ini ke pihak RA woh, saya bilang gitu kan Karena kan di sini yang dijual namanya adalah RA Terus dia baru transfer pertama itu 25 juta Terus dia minta uang diambil, sisanya uang diambil ya ke rumah sakit Karena saya dirawat katanya di sana mau operasi Pas ketemu aja sama berimok saya, dia bilang Jadi saya kirim supir waktu itu sama kepenanganan saya ke sana Pertama uang di transfer 100 juta setengah lagi, yang kedua ya 1 juta setengah Yang ketiga itu 40 juta, yang keempat itu 10 juta, sama uang cash 10 juta Jadi dicuci yaw sama dianya gitu Terus masih ada sih beberapa puluh juta lagi Cuma saya lagi menunggu itikat baik dia Dari awal tuh kita juga sebetulnya selalu beritikat baik sih sama MZ-nya ya Dengan cara dia juga, malah kita sarankan kalau memang over limit bla bla dan lain-lain Dia bisa cicil aja Jadi kita masih tetap secara kekeluargaan sih Nah kita sampaikan di Preskom ini supaya tidak ada berita-berita yang berbeda ya Dengan di media ya Makanya kita sarankan Ibu Kiki untuk Preskom Supaya cerita di aslinya kelihatan Bisa aja sih Men-transport dengan 2 bank yang berbeda, apakah saat itu dilakukan setelah bersama atau di hari? Berbeda hari? Yang mana? Yang 25 juta beda hari Yang 1,5 itu di siang hari Yang 40 sama 10 beda bank Tapi di jam 6 sore ada semuanya Jadi sisanya berapa? Sisanya sekitar 65-an lagi sih 65 juta Kalau saat yang kakak men-transport ke dia? Oh ke 2 bank yang berbeda, hari yang sama Di hari yang sama? Iya Tidak timbul untuk kecurigaan, kok bisa bank berbeda gitu? Atau atas nama siapa? Atas namanya satu orang Cuma saya transfernya kan ada limit tuh Dari di bank yang satu ini 100 juta kan ada limit kan? Gak bisa lagi, saya pakai bank yang satunya lagi Cuma tanya gak tuh atas nama? Ini Dia bilang kan tadi di CAT-nya itu manajemennya Rafi Gak seperti ini Karena ya Iya Jadi dia bilang disitu itu manajemennya dari RA Gitu Jadi saya gak ada kecurigaan Gimana sih kita gak akan yakin ya? Seorang MZ yang memang Berkerja sama Berkerja sama di Antara celebrity dan lain-lain itu Untuk hal yang supaya bisa Menyambungkan ya Bia PK dengan kami Mungkin Siapapun mungkin Langsung aja ya kan? Dengan track recordnya dia Kita kan gak ada negatif lah Pikiran kita gak ada negatif Salah satu kita gak negative thinking itu Dia bayar juga Waktu itu secara cicil kita terima, kok Jadi gak ada Gak ada hal-hal yang Kalau misalkan over limit terus Karena tiap hari tuh alesannya over limit kan? Kalau memang over limit terus gak apa-apa Sehari 25 juta aja Sampai beres Saya bilang gitu Tapi ya Ya ada aja sih alasannya Selalu ada gitu Oke, Kak Rizky Jadi udah diripan semua total Jadi terakhir itu Masih ada sisa Nah sisa terakhir Handphone nya sudah tidak aktif Ya saya juga gak tahu Kita juga belum tahu Kenapa tidak aktif Tidak bisa dihubungin Dan Lost kontak sampai saat ini Terakhir itu Lebaran H1 Lebaran pertama Saya masih kontak sama dia Masih berhubungan chat Setelah itu Udah gak ada Mati total Sampai detik ini Kita belum ada Apa Solusi lagi Atau bagaimana Mungkin melihat situasi aja nantinya Oke, Kak Rizky Ini kan kemarin Keluarga sudah Sudah mengupdate Kondisi beliau sendiri Yang notabene Sekarang sedang Menjalani perawat Di rumah sakit jiwa Mungkin seperti apa Mungkin sudah ada Komunikasi dua arah Dengan keluarga Pihak keluarga MZ Atau seperti apa Kebetulan kan kalau saya Sama keluarga Tadi malam ya Jam 9 malam Baru sampai Hindu kan Jadi memang pada hari ini Kita langsung konfresi pers Di sini belum ada kontak Sama pihak keluarga Tapi saya sudah lihat sih Kemarin Memang kami juga Dari pihak keluarga Kami juga ikut Apa ya Bersedih ya Semoga Mbak MZ Segera sembuh lah Seperti itu ya Cuman memang kita juga Belum melihat ke sana Kalau prihatin Kita prihatin lah ya Tapi kalau Kita lihat nanti Perkembangan persoalan ini Bagaimana Kita kan Baru pulang juga Baru sampai Hindu Terus Klarifikasi Nah Kita juga belum tahu nih Sampai mau gimana nih Perkembangan ke depannya Atau Keluarga Yang bersangkutan Tidak bisa dihubungin juga kan Dan belum ada yang menghubungin kami juga Jadi Kita klarifikasi aja dulu ya Bahwa persoalannya seperti ini lah Persoalannya real Karena kemarin Ada salah satu media Yang saya lihat Dia menaikkan berita itu Ngambil Info-infonya Dari Story saya Di Instagram Nah takutnya kan jadi masalah ya Nanti di kemudian harinya Jadi saya Waktu kemarin juga Sudah minta ke timbankon saya Tolong take down deh Itu beritanya Soalnya Tidak ada Apa namanya Konfirmasi apa-apa ke kita Tapi sudah diturunkan sih Ceritanya Cukup nih Katanya Sempat menyalahkan Fotokopi KTP Tidak ada Oh bukan Bukan dari pihak kita Oh enggak Kalau KTP enggak ada Kalau KTP enggak ada Cuman dari pihak MZ Sudah menulis Tapi ini enggak Ini surat aslinya Dari Bandung ya Jadi dia janji Tanggal 4 Mei 2022 Jam 0000 jam 12 Akan mengembalikan sisanya Ini terakhir di rumah sakit Ini terakhir di rumah sakit Cuman kasih ini Gitu Kasih perjanjian ini ke supir saya Tapi dari situ Besoknya udah enggak ada cerita Apa-apa lagi Handphonenya udah mati Ini tanda tangan langsung sama MZ Terkait Terkait Kemarin Sempat keluarganya Kan juga respon Sampai keluarganya Mereka tuh minta Untuk memaklumi Kondisi Itu gimana sih Kalau kita sih Nanti mungkin Akan menemui Mungkin ya Dari pihak keluarga Etiket baiknya seperti apa Memang kan pada saat ini Kondisinya MZ Sedang ada di RSG ya Jadi saya juga Belum make sure lagi kesana Karena kita juga baru pulang Nanti coba kita lihat ya Etiket baiknya seperti apa Kalau memang ini Bisa diselesaikan Secara kekeluargaan Mungkin secara kekeluargaan Dan kita tidak masuk Kerana hukum Tapi masalahnya Yang terakhir itu Kita tuh malah kita yang di teror Sebelumnya sama dia Makanya Kenapa kita speak up Kok jadi galakan dia Gitu Daripada Kita gitu kan ya Jadi Apa ya Mau dilaporin ke Polgala Nanti Blimob saya dateng lah Jalan macem-macem Segala macem lah Nah pokoknya itu ada semua buktinya Gitu Tapi kalau dia baik-baik Sebetulnya kita gak mau cari masalah Ngasih tentang waktu berapa lama mungkin Kita tunggu dari Mungkin dari pekerjaan Dia juga ya Jadi kan tadi saya bilang Sampai saat ini belum ada Koordinasi apa-apa sih Kita juga baru pulang Dan kita juga langsung Prescom Nah mungkin Kedepannya nanti kita Teman-teman luar-teman Kita kasih info lagi mungkin ya Setelah kita mendapatkan informasi juga Dari Pihak mereka Ini masih belum tahu Kabar berita Tapi Dari kuasa hukum Setelah dikonfirmasi semalam Menunggu Sampai MZ benar-benar pulih Dan itu akan Semua akan dikembalikan Ya nah itu kan nanti Masalah itu kan nanti kita Juga lihat dulu ya Kita juga harus tahu juga kan Jadi mungkin nanti Ada info lagi Kalau kita juga sudah Ketemu dengan Pihak keluarga Atau perwakilan dari mereka Insya Allah nanti kita Sampaikan lagi Ketemu keluarga Oke Ini kan saat ini Dia di RSG ini ya Jadi kan Kejiwaannya terganggu Kalau di kita ini kan Kejiwaan itu Orangnya bebas dari hukum Apakah ini Suatu lakaran atau gimana Nah kalau Saya jawab ya Kalau soal kejiwaan Dia terganggu Itu bukan ranah kami juga sih Karena kami tidak tahu Yang menjudge Itu Dia Memang Keganggu kejiwaannya Dari mana Kan harus ada Badan atau instansi yang terkait Yang menyatakan bahwa Mini MZ ini Betul-betul Keganggu kejiwanya Jadi saya Kami tidak bisa jawab juga Maksudnya Tidak bisa menjudge seseorang Bahwa dia itu Nanti Betul-betul Keganggu kejiwanya Harus jelas juga itu Kegangguan kejiwa itu Saran aja Saran dari kami Ada pihak dokter Atau yang lainnya ya Dari pihak Yang lain gitu kan Untuk Mendeteksi benar gak Gitu loh Karena kan kita harus ada Second opinion ya Bisa hanya dari rumah sakit tersebut aja Untuk membawa kejalan buku Mungkin gak Masih gimana Ada rencana mungkin Makanya yang melihat Intikat baik Dari keluarga MZ Mungkin seperti apa Terus juga Kalau misalkan Memang tidak ada jalan keluar Ya mungkin akan Masuk kerana Ya nanti Kita Hari ini Klarifikasi dulu Nanti setelah nanti Perkembangan gimana Kita juga Diskusi dulu sama Pihak lawyer kami Jadi nanti Teman-teman kita press come lagi Ini travel aja Oke Terima kasih